Halo MubiTubers, kembali lagi bersama Mubi Indo. Kali ini Mubi Indo akan merangkum sebuah film yang berjudul Bloodshound. Film yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh David S.F. Wilson ini merupakan sebuah film adaptasi dari balian komik. Yang mana, film ini adalah film pertamanya. Dirilis oleh Sony Pictures, film ini mendapatkan skor rating 5,7 per 10 di IMDb. Sebuah rating yang lumayan kecil, mengingat film ini dibentangi oleh sederet aktor terkenal Hollywood. Salah satunya adalah Pindiesel. Well, meskipun mendapatkan kritik yang cukup kecil, bagi saya film ini cukup seru. Road twistnya juga asik, pengemasannya cukup rapi, dan alur ceritanya juga asik untuk diikuti. Oke tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian untuk menekan tombol subscribe dan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Kisah diawali oleh sebuah penyergapan yang dilakukan oleh Ray Garrison, yang diperankan oleh Pindiesel, beserta timnya terhadap sebuah kelompok teroris di Mombasa Kenya untuk membebaskan seorang tawanan. Setelah misinya selesai, Ray dan tim pun kembali ke negara asalnya. Ray yang sudah dijemput oleh istrinya Gina, memutuskan untuk pergi berlibur ke Italia. Namun ternyata, liburan tersebut malah mendatangkan marah bahaya bagi Ray dan Gina. Yang dimana Ray dan Gina ditangkap oleh salah satu pimpinan teroris yang bernama Martin. Singkat cerita, Ray yang sudah disekap dan diinterogasi terkait dengan aktif penyergapan di Mombasa Kenya, dirasa kurang memberikan jawaban yang cukup memuaskan, Martin pun dengan sadisnya membunuh Gina di depan mata Ray. Ray yang marah, berucap bahwa dia akan melakukan bas dendam dan akan membunuh Martin saat itu juga. Tapi tak lama, Ray pun ditebak tempat di kepalanya oleh Martin. Scene pun berpindah, setelah penembakan tadi, kita dilihatkan Ray yang terbangun di sebuah fasilitas teknologi yang bernama RST atau Rising Spirit Technology. Yang dimana, fasilitas tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Dr. Harling. Setelah kondisinya prangsu puli, Dr. Harling dan asistannya yang bernama Katie menjelaskan kepada Ray bahwa dia merupakan aset militer US yang diserahkan ke pihak RST untuk dilakukan sebuah penelitian. Ray pun juga dikenalkan kepada beberapa prajurit eksperimen lainnya. Mereka adalah Jim Middleton dengan kaki robotnya dan Tips dengan mata super yang memiliki jangkauan pelihatan yang luar. Dari perkenalan tersebut diketahui bahwa Ray baru saja dibangkitkan kembali dengan bantuan teknologi yang bernama NINET atau Nano Robotic. Dan itu membuat Ray sedikit kehilangan ingatannya. Karena kondisinya yang belum puli, pas dia dibangkitkan kembali, Ray pun memutuskan untuk kembali beristirahat. Jika cerita, saat Ray sedang tertidur, dia melihat potongan-potongan gambar yang mempilhatkan Gina istrinya. Hal itu cukup membuat Ray merasa terganggu dan memutuskan untuk bersantai sejenak. Saat bersantai, Ray pun bertemu dengan Katie. Dan mereka pun berbincang sambil minum. Saat Ray meminum minuman pertamanya seketika dia mengingat kejadian semasa lalunya. Bahkan kejadian saat Gina terbunuh. Ray yang tersulut, mencoba mengontrol kekuatannya dan segera pergi untuk mencari Martin. Toker Haling mengetahui kejadian tersebut mengingatkan Ray untuk segera kembali. Tetapi Ray berisik keras dan berkata bahwa dia akan selalu kembali. Sin pun berpindah, diperlihatkan Martin bersama dengan pengawalnya sedang melakukan perjalanan. Terlihat muka Martin menunjukkan kepanikan seolah dia tahu bahwa Ray akan memburunya. Singkat cerita, Ray pun berhasil menemukan Martin dan berhasil melumpuhkan semua pengawal Martin. Sebelum terbunuh, Martin sempat berucap bahwa dokter Haling telah membohongi Ray. Setelah semuanya selesai, Ray pun kembali ke timnya yaitu Katie, Dalton, dan Tips. Saat kembali ke RST, Ray pun kembali untuk melakukan perawatan. Tapi masalah baru muncul, mulai dari ingatan Ray hingga kebenaran tentang Gina, istrinya Ray. Diketahui ternyata Ninet yang diciptakan dokter Haling mampu mengendalikan ingatan Ray. Dan ternyata, selama ini Ray hanyalah sebuah mesin pembunuh. Yang mana, dia ditugaskan untuk membunuh semua target yang dikehendaki oleh dokter Haling. Singkat cerita, kali ini Ray pun diprogram untuk membunuh seseorang yang bernama Nick Beris. Nick Beris sendiri adalah mantan kolega dokter Haling yang kemudian memilih untuk berbelot. Setelah berhasil menyusup ke rumah Beris, Ray pun berusaha untuk mencari Beris. Tanpa disangka, ternyata di sana terdapat seorang programmer dan ahli IT yang cukup handal yang bernama Wilfred Wiggen. Wiggen sendiri merupakan seorang ahli IT yang disewa oleh Beris untuk mengerjakan sebuah project yang bernama EMP. Meskipun Beris berhasil dibunuh, tetapi disini Ray pun bisa dilumpukan oleh senjata yang bernama EMP tersebut. Singkat cerita, Ray pun ditolong oleh Wiggen dan ternyata Wiggen pun sudah membebaskan ingatan Ray yang semula dikendalikan oleh dokter Haling. Sebelum kembali ke Arasti, Ray pun meminta Wiggen untuk mempelajari nina tersebut dengan tujuan agar nanti Wiggen bisa mengambil ahli semua sistem tersebut. Sebelum kembali ke Arasti, Ray pun menyempatkan waktu untuk menemui jina. Namun, Ray yang ingin balas dendam ke dokter Haling terlibat insiden dengan Dalton dan Tips, yang mana insiden tersebut membuat Dalton kehilangan kaki robotnya dan Ray dapat dilumpukan. Ray yang sudah dibawa kembali ke Arasti akan menjalani pencucian ingatan kembali. Mengetahui bahwa Wiggen menjadi ancaman, dokter Haling pun menyuruh Kathy untuk mencuri dan menghentikan aksi Wiggen. Singkat cerita, Kathy pun akhirnya berhasil menculik Wiggen. Kathy pun kembali ke Arasti, tetapi kali ini ternyata dia sudah mempunyai rencana layan. Kathy menganggap bahwa ambisi dokter Haling tersebut terlalu berlebihan. Dengan bantuan Wiggen, Kathy berhasil menyelamatkan Ray, dan ternyata Wiggen tidak diculik, melainkan diajak untuk bekerjasama. Dengan sedikit improvisasi, Wiggen pun berhasil meretas semua sistem yang ada di Arasti. Menyadari hal demikian, dokter Haling pun berusaha untuk melarikan diri. Tanpa disadari, Ray pun terbangun berkat bantuan dari Wiggen. Dia pun berusaha untuk mengejar dokter Haling dan membunuhnya. Mengetahui hal itu, dokter Haling pun memerintahkan Dalton dan Tee prajuris setianya itu untuk menghentikan Ray. Pertarungan hebat pun terjadi di antara mereka. Tetapi karena tubuh Ray yang hampir mustahil untuk dihancurkan, alhasil pertarungan tersebut dimenangkan oleh Ray. Tanpa berpikir panjang, Ray pun kembali mengejar dokter Haling. Sadar akan hal itu, dokter Haling pun menembak Ray dengan senapan pelontar. Tubuh Ray pun hancur, namun karena nanorobotnya masih aktif, tubuh Ray pun kembali menyatu. Mengetahui nanorobotnya sudah mulai melemah, dokter Haling pun menembaknya kembali. Kali ini Ray dapat menangkapnya. Dan Ray meledakan tepat saat mereka berhadapan. Dan boom, mereka berdua pun meledak. Scene pun berpindah berkat bantuan Wiggen dan Kathy, Ray dapat kembali dipulihkan. Dan berkat bantuan Wiggen, nanorobot yang ada di tubuh Ray sudah diupgrade, yang mana itu artinya Ray tak perlu mereload nanorobotnya kembali. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Ray, Kathy, dan Wiggen akan melakukan misi bersama. Oke, secara keseluruhan, film ini cukup menarik. Alurnya pun mudah untuk dipahami. Meskipun secara pengembangan cerita masih monoton, karakter pilihan kurang ditonjolkan dan pengenalan karakter yang tidak terlalu mendetail. Bahkan, untuk Ray-nya sendiri kita tidak tahu apa sebetulnya latar belakang Ray. Tapi, itu tidak membuat film ini buruk, karena secara cerita ini terbilang fresh. Kelihatannya, palian komik ingin memberikan warna yang berbeda dibanding dengan para pendahulunya. Oke, sekian dulu alur cerita dari film yang berjudul Bloodshot. Tinggalkan like jika kalian suka dengan video ini, tinggalkan komentar agar kami terus berbenang. Terima kasih dan sampai jumpa.